Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara Ganti power supply ya Pada sebuah printer kanon Ya Printer kanon tipenya adalah G 1010 ya Oke namun sebelum saya lanjutkan Mohon maaf ya karena disini Pinggir jalan besar Jadi suara-suara mobil sebenar motor itu Sangat keras sekali Oke langsung saja pada tutorialnya Yang pertama adalah kita Putar dulu ya Kita balik hadapnya ya Aku sudah seperti ini Siapkan sebuah obeng min ya Ini ya Sudah saya siapkan sebuah obeng min Nah sekarang Baru kita Angkat ya Kita angkat printernya Seperti ini Ya Seperti ini Kita pegang ya Baru Bentar ya Agak sulit ini Ini ya Ini ada lubang ya Disini Bentar ya Untuk memfokuskan Ini ya Ini ada lubang Ya Ini lubang Ya Ambil lubang port supply Nah ini kita Masukkan obeng min ini Ya Kita masukkan Baru kita Ya Baru kita diginikan ya Nah ini terlepas sendiri ya Kita Apa namanya Kita ongkek Ongkek ya Gak tau apa bahasanya ya Kita Gingikan Menggunakan obeng Dia langsung keluar ya Nah seperti ini Nah baru Ya ini terlepas sudah Baru kita tarik Kabelnya ya Nah Seperti itu Sudah ya Ini Nah sekarang Bagaimana cara menggantinya ya Nah Menggantinya Sama saja ya Sangat mudah Ini sudah disiapkan obeng Apa namanya Power supply baru Kemudian Kita Paskan ya Soketnya ini Samakan soketnya Baru kita Masukkan Nah ya Oke Sudah ya Cuma kita Paskan soketnya ya Kalau terbalik Dia tidak masuk Dia tidak mau masuk Kalau pas dia Baru dia bisa masuk Nah tidak Bahkan Bakalan salah ya Kalau mau masukkan sini Oke Baru kita Ya Masukkan Sebelah kiri dulu ya Sebelah kiri Masukkan dulu Ya Seperti ini Baru kita Dorong ya Ya Tekan ini ya Nah Sudah Seperti itu saja ya Sudah Terkunci ya Mudah sekali Cara ganti Power supply Pada printer ini Oke Sudah selesai Cuma seperti itu saja Demikian ya Semoga Bermanfaat Wabillahi Taufi Wajidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.